Intro Keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan tenaga honorer dan P3K dipertanyakan oleh Komisi 2 DPR RI. Pemerintah dinilai terlalu berlarut-larut sehingga belum dapat memastikan status mereka, bahkan setelah setahun rekrutmen P3K dilakukan. Ditemui usai memimpin rapat panje perekrutan CPNS dan penanganan tenaga honorer baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi menyatakan hingga satu tahun setelah rekrutmen P3K dilakukan, masih belum ada kejelasan mengenai status para tenaga honorer di seluruh daerah, termasuk regulasi yang mengaturnya. Ya, kendalanya ada di pemerintah. Pemerintah belum serius. Saya bilang belum serius karena sudah setahun rekrutmen P3K sampai sekarang regulasi untuk mengangkat mereka aja belum. Bagaimana untuk memikirkan nasib 350 ribu atau 400 ribuan yang lain untuk mengikuti seleksi P3K. Ia menambahkan hal penting yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini adalah konsolidasi secara internal maupun antar lembaga terkait mengenai kejelasan status tenaga honorer mengingat kesejahteraan mereka yang telah mengabdi puluhan tahun di tengah masyarakat di berbagai bidang menjadi jaminan negara. Tidak boleh dianggap main-main ya, nasib para tenaga honorer, nasib mereka yang sudah puluhan tahun berkorban langsung di tengah-tengah masyarakat, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang banyak lagi. Alda dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!